Sholat itu ada waktunya, sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib, ya gak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12, kamu bangun setengah 1, harus sekolah apa tidak usah? Karena momen sekali kelewat kan, tidak bisa diulang, normalnya sholat kodok itu tidak wajib, normalnya. Karena momen waktunya sudah habis, dan kodok normalnya juga nyun sewu haram, normalnya. Tapi berhubung papa, sering kodok terus bilang gak haram kan, karena yang kodok bukan hanya santrinya, tapi apa? Tapi nyun sewu, nabi itu tahu ditekdir kodok, saya gak bilang nabi kodok, ditekdir kodok, ini bedanya nabi dengan kamu. Nabi pernah ditekdir kodok, dan nyatanya nabi tetap sholat, akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan nabi gak pernah kodok, maka orang cara berpikir, waktunya kan sudah habis, pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat, waktunya nyatet, waktunya tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat itu sudah normalnya. Tapi agama ini gak seperti itu, berhubung nabi pas kodok juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya, waktu yang ribet itu. Iya kan jamaah kan gitu, jamaah kan? Wah itu nabi praktek non yang kodok, wah ya iotin. Separuh kodok-kodok terus dimamil soirudin, singkomat wasit. Wah, perkoro kan? Nah barokahnya ngerti kunot itu sunat, pura-pura ada kunot. Akhirnya kayak orang baik kan, yaitu mau melakukan sholat dosa. Ini saya sedangkan lagu.